Jajaran Satres Krim Polres Belitung berhasil mengamankan BI dan AF yang mana telah melakukan pencurian di salah satu rumah di Jalan Seroja, Kelurahan Parit, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Kedua pelaku pencurian tersebut tiba di Pulau Belitung pada tanggal 18 Januari lalu dan melakukan aksinya dengan modus menanyakan alamat serta meminta bunga. Pelaku BI berasal dari Jakarta Selatan dan AF dari Pekanbaru. Keduanya diamankan jajaran Satres Krim pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Saat hendak melakukan aksian kedua di Jalan Sudirman sekitar Hotel Puncak, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Kalsat Res Krim Polres Belitung, AKP R1 Yuda Perkasa mengatakan, Dari penangkatan tersebut, jajaran Satres Krim Polres Belitung berhasil mengamankan barang bukti berupa uang, perhiasan, jam tangan, dan obeng. Untuk barang bukti yang sudah kami amankan dari pelaku, antara lain yaitu uang sejumlah Rp2 juta, kemudian uang yuan percanaan Rp100 yuan, sebanyak 10 lembar, total Rp1.000 yuan, kemudian beberapa barang berharga berupa jam tangan dan present mask, dan satu alat yang digunakan oleh pelaku yaitu obeng. Untuk penerapan pasal yang kami terakhirkan yaitu pasal 363 Kabupaten Bidana, caman 7 tahun kurungan atau penjara. Kini kedua pelaku pencurian menjalani proses tahanan di Polres Belitung, dimana salah satu diantara pelaku dihadiahi tembakan saat melakukan perlawanan. Dari Pucumpan dan Belitung, Jutrianto, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.